selamat menikmati media masa karena itu, saya mengajak Anda semua untuk bersama-sama mari kita sebarkan sebanyak mungkin love, sebanyak mungkin happiness sebanyak mungkin joyful kepada orang-orang di sekitar kita karena dengan melakukan hal itu, Anda telah melakukan langkah sederhana untuk membagikan emosi positif kepada lingkungan sekitar Anda jadi, pembahasan utama kita kali ini adalah tentang understanding atau pemahaman kenapa pemahaman atau understanding menjadi sebuah pembahasan yang menarik sekali, kali ini karena begini tanpa adanya understanding atau pemahaman tidak peduli apapun itu yang Anda kerjakan itu akan seperti angin lalu ibarat seperti seorang anak yang sedang belajar untuk ujian dia mungkin bisa menghapal satu bab buku bisa hafal semua tapi hafal dan paham adalah dua hal yang berbeda jadi tahu dan paham adalah dua hal yang berbeda tahu itu hanya mengetahui misal oh saya tahu ini korek saya tahu fungsinya adalah untuk mengeluarkan api atau untuk menyulut sesuatu tapi paham bukan hanya tentang sekedar tahu fungsinya tahu namanya tahu bentuknya paham itu adalah hal yang jauh lebih luas paham adalah dimana orang mengetahui hubungan kausalitas atau hubungan sebab-akibat dari benda tersebut dari objek tersebut atau dari hal yang dia pelajari atau yang dia pahami tadi karenanya jika saya mencoba untuk merujuk dari Bob Proctor Bob Proctor menyebutkan bahwa untuk mendapatkan sebuah understanding satu-satunya jalan adalah dengan melakukan jangan disebut studying atau belajar itu memang benar itu salah satu hal yang menurut saya masuk akal tapi kalau saya sendiri secara pribadi mengatakan bahwa untuk mendapatkan sebuah understanding atau pemahaman itu levelnya lebih tinggi lagi jadi tidak sekedar dengan melakukan study atau belajar terus-menerus itu memang salah satu caranya tapi pemahaman secara ekstrim bisa saya katakan itu hanya bisa didapatkan melalui wahyu waduh ini ekstrim ini bilangnya yang saya maksud wahyu disini adalah itu adalah proses dimana setiap orang akan berbeda-beda ada orang misalkan saja belajar satu bulan dia bisa belajar main gitar satu bulan bisa dan paham oh kalau nada dasarnya C mainnya CFG kalau dasarnya A ini ini tapi ada orang yang sampai satu tahun belajar gitar gak paham-paham karena itu saya bisa mengatakan bahwa secara pribadi bahwa pemahaman itu hanya bisa didapatkan itu langsung dari koneksi Anda dengan God tapi tentu saja melalui ikhtiar Anda melalui usaha Anda karena tanpa ada usaha ya tidak akan terjadi apa-apa ini juga mengingatkan saya pada apa yang disampaikan oleh Steve Job jadi Steve Job ini pernah mengatakan bahwa you can connect the dot by looking forward but you can only connecting them by looking backward jadi kalau sederhananya itu begini Anda tidak bisa menghubungkan titik-titik atau dot gitu ya anggap saja nasi bintang seperti yang sering saya katakan Anda tidak bisa menghubungkan nasi bintang itu dengan menarik garis itu ke depan Anda tidak bisa untuk memahami diri Anda dengan menarik garis ke depan di depan bagaimana Anda tidak akan pernah tahu tapi Anda hanya bisa mendapatkan pemahaman tentang kehidupan Anda tentang diri Anda tentang law of attraction ini setelah Anda melihat ke belakang jadi setelah kejadian A, B, C, D, E, F, G sampai Z Anda baru bisa paham oh ternyata saya harus gagal di titik C karena jika saya tidak gagal di titik C saya tidak akan bertemu dengan seseorang yang orang ini akan membawa saya ke titik D jadi untuk mendapatkan pemahaman seperti itu seperti yang disampaikan oleh Steve Jobs tadi you can only connect the dot by looking backward Anda hanya bisa melihat gambar besarnya setelah semua itu dilalui jadi jika Anda saat ini merasa dalam suatu tekanan yang besar Anda merasa berada dalam situasi yang gagal situasi yang tidak berhasil banyak orang yang mencemohong Anda banyak orang yang mengatakan gak mungkin ini starting business di era pandemi seperti ini impossible banyak orang yang berkata misal seperti itu ya Anda jangan hiraukan segala hal tersebut jangan sekali-sekali hiraukan segala hal tersebut karena Anda hanya bisa melihat Anda hanya bisa tahu apa yang akan terjadi ke depan atau maksud dari terjadinya hal tersebut setelah Anda melaluinya jika Anda tiba-tiba merubah intensi Anda aduh karena kayaknya gak berhasil ini saya angkat tangan deh ya itu yang Anda dapatkan tapi jika Anda punya sebuah keyakinan untuk terus-menerus seperti yang disampaikan oleh Steve Jobs tadi maka Anda akan memahami seperti tadi oh jika saya tidak gagal di titik C misalkan saja saya tidak akan bertemu orang yang membawa saya ke titik D dan setelah itu Anda akan bersadar oh ternyata memang segala tekanan segala kegagalan itu memang diperlukan supaya saya sampai pada apa yang saya inginkan atau lebih spesifiknya supaya apa yang saya inginkan datang kepada saya jadi jangan pernah ragukan diri Anda ingat saya sering sekali mengatakan bahwa we are living in Indonesia kita hidup di Indonesia yang mana sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa believe in God jadi jangan pernah ragukan God dengan Anda meragukan diri Anda sendiri karena di dalam diri setiap manusia itu ada part of God ada nafas dari God ada percikan dari God yang berada dalam diri setiap manusia jadi jangan pernah ragukan God dengan melakukan hal seperti aduh saya gak bisa saya bullshit banget oke akhir kata saya juga tidak akan pernah lelah dan capek untuk menyampaikan bahwa Anda punya segala potensi dan kompetensi untuk mencapai apapun itu di hidup Anda so just believe in yourself thanks for watching and we meet again in the next video let's spread our love to the world my friend selamat menikmati terima kasih terima kasih